Bapak kami mengucap syukur buat hari ini, terima kasih Tuhan kalau kau masih mengizinkan kami boleh beribadah hari ini, Tuhan ajar pada kami hari-hari ini apa yang harus kami lakukan Bapak, karena Tuhan ada begitu banyak hal yang tidak kami mengerti yang sedang terjadi, karena itu kami mau terus melekat kepada firmanmu, kami mau menjadi pelaku firmanmu, karena kami tahu firmanmulah penuntun kepada jalan kebenaran. Tuhan tolong kami Bapak, hari-hari ini taruh rasa rapat dan haus akan Tuhan, karena itu Bapak urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, biar hambamu boleh menyampaikan firman kebenaranmu bagi umatmu Tuhan, terima kasih roh kudus engkau menyertai, bahkan roh kuduslah yang berkata-kata, kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firmanmu, haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom saudara, kita berjumpa lagi dan kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama di hari minggu ini. Ya, saudara, di dalam waktu-waktu ini ya masih banyak ada pertanyaan ya dari kita semua, saudara, sampai kapan ini akan berakhir, sampai kapan ini akan terjadi, ya dan kita juga tahu bahwa mungkin kemarin juga mendengar, ada sebagian orang mendengar bahwa pemerintah berkata mungkin sampai akhir Desember, ya ada banyak hal yang tidak kita mengerti, bagian kita adalah menjalaninya dan meminta kendak Tuhan dan meminta kepekaan dari Tuhan. Saudara, apa yang terjadi hari-hari ini membuat banyak orang berspekulasi ya, dan banyak yang mengirimkan video kepada saya bertanya, Ibu, ya ini ada satu kotbah ya, wanita ini mengaku bahwa dia adalah Nabi Tuhan, kira-kira menurut Ibu bagaimana ya, dia adalah Nabi Tuhan, ya dan dia berkata kami harus begini, begini, begini. Saudara, di akhir jaman akan ada banyak yang muncul seperti itu, jangankan Nabi, saudara. Yesus berkata di akhir jaman akan ada orang yang menyatakan dirinya sebagai Mesias, ya bahkan saudara akan melihat penampakan, oh ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Yesus berkata bahwa akan ada datang orang yang mengaku dia adalah Mesias dan dia bisa membuat mujisat, kata Yesus, bahkan api bisa turun dari langit. Jadi kalau orang Kristen hari-hari ini cuma menjadi orang Kristen yang mencari mujisat, menjadi orang Kristen yang hanya mau melihat tanda-tanda seperti itu, maka banyak yang akan tersesat. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika mengalami yang seperti ini, apa yang harus kita perbuat supaya kita ini tidak mudah terkecoh, kita tidak mudah diombang-ambingkan, ya nanti ada tanda di langit, kita lihat Yesus datang lalu, itu semua akan terjadi, saudara. Dengan kecanggihan proyektor berapa dimensi akan terjadi nanti, bahkan antikris akan melakukan semua hal itu. Nah saudara, bagaimana kita menyikapi ini, jangan dengar yang lain, jangan percaya yang lain, mari kita kembali pada firman Tuhan. Ya firman Tuhan adalah penuntun hidup kita yang akan membuat kita tetap percaya dan kita akan dibawa kepada jalan yang benar. Ya jadi jangan dengar kanan-kiri ada Nabi muncul, ada Mesias muncul, ya kita berdoa hari-hari ini supaya kita mengerti jalan yang benar. Kita hari ini mari kita ketika mengalami sesuatu terjadi, coba kita periksa di Alkitab. Adakah hal yang seperti itu juga terjadi di Alkitab? Atau adakah petunjuk Tuhan akan hal itu di firman Tuhan, di masa yang lalu, di perjanjian lama atau apa? Supaya apa itu menjadi satu arah bagi kita untuk menentukan ya yang sudah pernah terjadi itu atau yang sudah pernah ditulis itu apa yang Tuhan mau kita perbuat ketika itu benar-benar terjadi. Saudara ya, kenapa kita harus kembali kepada firman Tuhan? Karena acuan kita adalah firman Tuhan. Jangan menjadikan sesuatu acuan yang lain, apalagi yang tidak ada ditulis dalam firman Tuhan. Ya apalagi orang yang muncul ngaku-ngaku Nabi, ya berkata harus begini-begini. Saudara, ya kembali kepada firman, hati-hati dengan penyesatan di akhir jaman ini. Kembali kepada firman Tuhan. Kalau saya membaca di firman Tuhan, hal ini persis dengan apa yang Tuhan tulis kepada bangsa Israel di dalam keluaran pasal yang ke-28. Ya apa yang terjadi hari-hari ini persis dengan apa yang ditulis di sini. Mari kita baca bersama ya ulangan pasal 28 ya. Ulangan pasal 28, coba kita akan lihat sama-sama saudara. Apa yang terjadi persis dengan apa yang terjadi sekarang. Iya ketika sesuatu terjadi di hari-hari ini tentang sesuatu seperti apa dan apa. Mari kita lihat kepada firman Tuhan saja. Kita baca di Alkitab apakah itu pernah ada kejadian atau ada petunjuk Tuhan tentang hal itu. Ini seperti yang tertulis dalam ulangan 28 ayat yang ke-20 saudara. Ulangan 28 ayat yang ke-20 berkata begini. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran keantaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu sebab engkau telah meninggalkan aku. Ayat 21, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk menudukinya. Ayat 22, Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, penyakit, gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Saudara apa yang tertulis di kitab ini ya persis dengan kejadiannya apa yang kita alami sekarang. Saya dikatakan bahwa ya rasanya banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kelihatannya apa yang dilakukan hari-hari ini semua pada mengeluh. Bukan cuma orang yang pas-pasan, bukan orang miskin, yang bekerja, bahkan yang orang kaya pun mengeluh. Tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana pekerjaan mereka. Ya ini seperti keadaan ini, saya tidak bilang hari ini kita dikutuk Tuhan, tidak. Tapi kita lihat kejadian ini persis dengan apa yang Tuhan tulis di dalam ulangan pasal 28 ini. Apalagi ayat yang ke-22 disana dikatakan, Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam, demam kepialu, sakit radang. Ini kan ciri-ciri juga seperti yang dihadapi oleh sekarang. Ini adalah sebuah keadaan ketika sebuah bangsa itu adalah kutukan Tuhan. Ya kita belajar, saya tidak bilang ini kita dikutuk, enggak. Ya tetapi semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Kita lihat dari firman Tuhan disana dikatakan ayat 22 ini. Ya Tuhan menghajar bangsa Israel kalau mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman. Maka mereka akan dihajar dengan batu kering, demam, ya bahkan radang sodara. Nah kita lihat bersama apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kenapa Tuhan menghajar mereka seperti itu? Ayat 20 tadi berkata, ya karena engkau telah meninggalkan Tuhan dan karena segala perbuatanmu itu jahat di mata Tuhan. Ternyata sodara, kenapa Tuhan bisa murka? Karena kita percaya tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Ya saya yakin sodara setuju dengan saya. Semua yang terjadi di dunia ini kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Kalau itu sampai terjadi berarti itu diizinkan Tuhan. Nah ketika itu diizinkan Tuhan, apa yang Alkitab katakan dan pernahkah itu terjadi di masa lalu? Ini ada di sini ditulis. Kenapa ini adalah satu keadaan terkutuk sodara? Kenapa? Karena jahat segala perbuatanmu. Alkitab berkata, sebab engkau telah meninggalkan aku sodara ya. Nah sodara, hari-hari ini mari coba kita cek. Ya apakah kita ini sudah meninggalkan Tuhan? Apakah kita ini melakukan yang jahat di mata Tuhan? Atau selama ini kita sibuk dengan pekerjaan dan kita melupakan apa yang harus kita lakukan bagian kita? Ini adalah satu keadaan di mana bangsa itu terkutuk. Lalu mereka mengalami yang seperti itu. Ya ayat yang kelima belas kalau kita baca. Ya judul perikopnya disana adalah kutuk ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan alamu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya yang itu tadi kutuk demam, batu kering ya, radang. Itu akan terjadi kata firman Tuhan. Kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah hari-hari ini saudara, banyak orang mengaku krisen, banyak orang mengaku hamba Tuhan. Tapi berapa banyak yang masih mendengar suara Tuhan? Berapa banyak yang masih hidup dalam tuntunan Tuhan? Berapa banyak orang yang berkata krisen masih ke gereja tapi sebenarnya sudah gak tahu lagi ini arah hidupnya kemana? Ya bahkan hamba-hamba Tuhan. Banyak yang masih berkata mereka pendeta. Tapi berapa banyak yang masih melakukan tuntunan Tuhan dalam hidup mereka? Mendengar suara Tuhan. Ayat ini berkata, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala ketetapan-ketapan dan perintahnya. Nah hari ini coba kita cek, apakah kita masih menjadi orang krisen yang melakukan perintah Tuhan? Atau kebanyakan orang krisen hari-hari ini seperti yang saya lihat, hidup dalam kenajisan, percabulan, hidup dalam pemberontakan kepada Allah. Ya suami-suami tidak lagi menjadi imam yang benar, bahkan dengan kesombongan orang terus melakukan dosa. Apakah ini tidak menyakiti hati Tuhan, saudara? Kita hidup tidak melakukan firman. Banyak orang ke gereja tapi yang menjadi pelaku firman. Itu hanya sedikit. Lalu disana dikatakan, ya seperti yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Kalau engkau tidak menjadi pelaku firman. Kalau engkau tidak lagi mendengar suara Tuhan. Maka semua kutuk ini akan datang kepadamu. Nah mungkin kita bertanya, ya. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak terkutuk? Apa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Apa yang Tuhan mau dari kita? Kalau saya itu lebih suka kembali kepada firman. Hari-hari ini banyak WA yang masuk kepada saya. Bu, menurut pendeta ini harus begini. Bu, ini katanya dia nabi berkata begini. Saudara, kembali kepada firman. Ya, apa yang Tuhan mau yang sesuai dengan firman yang tertulis. Bukan apa yang manusia bilang. Ya, hati-hati banyak penyelesatan di akhir jaman. Tapi kita mau kembali kepada firman. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan? Mari kita buka ayat ini bersama-sama. Iya, firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima belas. Saudara, ayat yang keempat belas ya. Efesus lima, ayat yang keempat belas berkata begini, saudara. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat ini dengan keras berkata, karena itu bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Ya, padahal ini saudara dicujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kenapa dikatakan bangkitlah dari antara orang mati? Karena hari-hari ini banyak orang yang berpikir dia masih hidup, tapi ternyata di hadapan Tuhan dia mati. Mati imannya, saudara. Karena kehidupan kita itu dilihat oleh Tuhan, bukanlah kehidupan secara jasmani, tapi kehidupan rohani yang sampai pada kekekalan. Jadi sekalipun orang itu hidup secara jasmani, tapi kalau rohnya mati, imannya mati di hadapan Tuhan, itu kita dianggap mati, saudara. Makanya ayat ini dikatakan, Efesus lima, ayat empat belas. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Hari-hari ini di sekeliling kita banyak orang mati. Bukan orang mati beneran karena dia kena penyakit atau apa, tetapi orang mati karena hidup di dalam dosa. Masih banyak orang Kristen yang hidup dalam kematian. Mereka pikir mereka masih hidup, mereka ke gereja, mereka beribadah bahkan melayani Tuhan. Tapi kalau engkau hidup jauh dari Tuhan, engkau tenggelam di dalam dosa apapun, maka rohmu mati. Dan engkau itu dikatakan di hadapan Tuhan mati. Tetapi bagi kita di sini dikatakan, sebab itu bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di antara kamu. Hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang lain. Mari kita bangun hari-hari ini, saudara. Jangan tertidur dalam imanmu. Ayo bangun, ayo bangkit, saudara. Waktu sudah dekat. Kita ada di hari-hari yang singkat. Kita sedang berpacu dengan waktu yang terus, akhir zaman yang ada di depan mata kita. Tidak boleh santai lagi ayat ini berkata, hai bangun yang kamu yang tidur. Bangkit dari antara orang mati, agar Kristus bisa bercahaya atas kamu. Bagian kita adalah mengejar pertobatan dan kekudusan. Selanjutnya itu terserah Tuhan. Orang bilang ada nabi yang bernubuat akan terjadi gini-gini. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Bagian kita bangun dari antara orang tidur, bangkit dari antara orang mati, hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Maka cahaya dan terang Kristus ada dalam hidup kita. Apa yang kita mau takutkan kalau ada cahaya Kristus dalam hidup kita? Ayat yang kelima belas berkata, bagaimana caranya kita bangun dari orang yang mati? Bagaimana caranya kita bangkit dari antara orang yang mati? Hari-hari ini banyak kekristenan yang mati. Kelihatannya masih bergerak tapi sudah tidak ada apa-apanya lagi saudara. Mereka terus hidup dalam dosa, di dalam kejatuhan dan tidak ada seruan pertobatan sama sekali. Hari ini saya mau menyerukan, mari kita bertobat. Bagaimana caranya? Ayat yang kelima belas berkata saudara. Ayat yang kelima belas berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bagaimana caranya saudara, kita ini hidup, kita bangkit, untuk kita ini tidak mengalami kutuk, supaya kita ini bisa diluputkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita bangkit dari antara orang yang mati? Di sini dikatakan, sebab itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Hari-hari ini tuh banyak orang bebal. Bahkan di saat-saat masa sulit seperti ini. Bahkan di saat-saat orang semua mengalami yang namanya tekanan yang luar biasa. Bahkan di saat ada malapetaka besar di depan mata, masih banyak orang bebal saudara. Karena itu dikatakan setelah adanya virus corona ini di China, mereka di lockdown. Setelah lockdown selesai tingkat perceraian naik tinggi. Kenapa? Karena di rumah suami istri ketemu 24 jam. Lalu terjadi pertengkaran. Orang tidak bisa menguasai diri. Saya cuma mau bilang saudara, hari ini pun banyak orang Kristen yang mulai berteriak, bosan di rumah mau ngapain. Ada SMS yang masuk kepada saya, bu setelah kami di rumah ini setiap hari semakin menjadi suami saya marah-marah. Dia mengamuk terus. Ada banyak orang-orang yang tidak mau memperhatikan dengan seksama bagaimana dia hidup. Kematian di depan mata. Apa yang kita mau cari lagi hari-hari ini di dunia ini selain perkenanan Tuhan. Di sini dikatakan karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kita hidup hari-hari ini. Apakah kita hidup sebagai orang-orang yang terus di dalam dosa yang dikuasai oleh amarah, oleh kebencian, oleh kepahitan sehingga di rumah kita tidak ada damai sejahtera. Kita ribut dengan istri, ribut dengan suami, ribut dengan anak-anak. Berhentilah saudara. Mari jangan hidup seperti orang bebal. Perhatikan dengan seksama. Apakah engkau masih menyimpan dosa hari ini? Apakah engkau masih ada di dalam homoseksual, lesbian? Apakah engkau masih menjadi pelakor yang berselingkuh dengan suami orang? Bertobat! Bukan saatnya lagi. Kita hidup di dalam segala dosa. Apakah engkau masih menyimpan kepahitan, kekecewaan kepada keluargamu, orangtuamu, mertuamu, kepada iparmu, menantumu? Bertobat! Hari ini adalah hari pertobatan. Supaya engkau tidak mengalami kutuk dalam hidupmu. Bukan cuma hanya kutuk di dunia ini. Tapi sampai pada kekekalan. Saya sedang berbicara bukan hanya masalah di dunia ini saja. Karena kita semua tahu kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi saya sedang berbicara tentang sebuah kehidupan yang sampai pada kekekalan. Mau kemana kita? Di depan mata ini, saudara. Ada bencana yang besar yang bahkan kita tidak tahu. Tidak ada pilihan lain. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Orang bebal itu orang yang mengerti kebenaran, tapi pura-pura tidak tahu dan tidak pernah mau tahu dan tidak pernah melakukan kebenaran. Begitu banyak orang Kristen hari-hari ini yang seperti itu. Mereka tahu Alkitab berkata engkau harus kudus. Karena tanpa kekudusan engkau tidak akan mungkin bisa melihat Tuhan. Tapi masih banyak orang yang masih tetap hidup dalam dosa, tenggelam dengan keinginan kedagingan mereka, hidup dalam kenajisan, terikat dengan rokok dan alkohol dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka hidup. Selama 24 jam waktu yang Tuhan berikan kepada kita dalam sehari, untuk apa waktu yang kita pakai? Apakah kita terus hidup dalam dosa atau kita mau menjadi berkat bagi keluarga kita? Dan kita menyenangkan hati Tuhan, mencari Tuhan, mencari kehendaknya. Saudara, waktu-waktu hidup saya hari ini saudara, setiap hari waktu saya habis saya pakai untuk melayani orang-orang yang masuk WA ke saya, setiap hari seringkali saya juga capek, seringkali saya juga lelah. Tapi saya cuma mau bilang, Tuhan saya mau pakai waktu saya untuk melayani engkau dengan mereka yang sudah SMS dengan begitu banyak persoalan. Dan cuma satu kerinduan saya, saudara yang sudah dalam masalah, dengarkanlah apa kata firman Tuhan. Dan ayo berjuang, tidak ada seorang pun yang bisa tolong saudara. Alkitab berkata, karena itu engkau bangunlah imanmu, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, kata kitab wahyu. Kita tidak bisa berharap orang untuk bangun iman kita, saudara. Engkau mungkin bisa SMS ke saya, ibu, begini-begini-begini, saya hanya bisa balas, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, dengarkan khotbah-khotbah saya. Supaya imanmu bertumbuh dan engkau bangkit. Supaya engkau bisa menghargai hidupmu, perhatikan dengan seksama bagaimana caranya engkau hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi jadilah seperti orang arif. Jangan engkau sudah tahu firman, tapi engkau pura-pura tidak mau melakukannya, saudara. Hukuman sudah menanti di depan mata kita. Lalu ayat yang ke-16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktumu yang ada. Kenapa? Hari-hari ini jahat, saudara. Ya, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya, iblis saat-saat ini sedang berusaha, saudara. Menarik semakin banyak mungkin orang masuk dalam kebinasaan. Kenapa? Karena iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Kita tidak punya waktu banyak untuk bermain-main lagi dengan iman dan kekristenan kita. Ya, pergunakan waktu yang ada setiap jam dalam hidupmu. Untuk apa engkau menghabiskan waktu 24 jam? Terutama sekarang kita lagi diberikan waktu untuk berdiam diri. Untuk apa waktu berdiam diri sehari 24 jam? Harusnya kita pakai untuk membuka mata, membuka telinga, membuka hati. Untuk mendengarkan firman Tuhan dan bertobat. Jangan habiskan waktumu hari-hari ini. Buat anak-anak muda hanya dengan main game di rumah. Hanya dengan lihat film porno. Bertobat, saudara. Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan dan kebenarannya. Ya, pergunakan waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17 berkata, Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang bodoh. Bahkan banyak orang yang di luar sana berkata, Ngapain sih menyangkut-nyangkutkan virus corona ini dengan antikris, dengan akhir jaman. Setidaknya kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Bahkan di kadang saat, kadang genting ini masih banyak saja yang jadi pengedek-pengedek di akhir jaman. Yang berkata, Allah dari dulu juga jaman papa saya, jaman opa saya juga katanya Tuhan mau datang. Buktinya sampai sekarang Tuhan tidak datang-datang. Ini adalah pengedek-pengeedek akhir jaman. Yang berkata bahwa kiamat juga tidak datang-datang. Kenapa sampai hari ini Tuhan belum datang? Alkitab berkata, Anggaplah itu sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita supaya engkau bertobat. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin banyak yang binasa, tetapi dia ingin banyak yang diselamatkan. Mari saudara, Ketika engkau mendengarkan firman ini, jangan buang waktu lagi. Ambil tindakan, ambil keputusan untuk bertobat hari ini. Tinggalkan semua dosamu. Kita tidak punya banyak waktu untuk lagi bermain-main. Janganlah kamu bodoh, tetapi hendaklah kamu mengerti. Ya, apakah hendak Tuhan? Lihat jaman ini. Ya, mari kita membuka mata, kita melihat keadaan jaman yang semakin tidak menentu. Ya, jangan hanya pusing dengan bagaimana kehidupan nanti bagaimana. Tidak lihat keadaan jaman kita ada di hari-hari yang terakhir. Saya berdoa supaya tidak ada satupun yang tertinggal, tapi kita semua boleh diselamatkan. Saya berdoa saudara, supaya kita semua boleh masuk ke tanah perjanjian kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bahkan mari kita mengejar kekudusan hari-hari ini, hari-hari yang terakhir. Biar kita mau bilang, Tuhan, biar Engkau membawa kami dalam kekudusan yang penuh, supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, kami kedapatan tidak bercajajala, dan kami layak untuk masuk dalam perjamuan kain anak domba ala itu. Mari saudara, Engkau yang masih hari ini bergumul untuk keluargamu, jangan putus asa. Tetap doakan suamimu, doakan istrimu, anak-anakmu yang belum bertobat. Jangan putus asa. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Melihat bagaimana rencana Tuhan atas keluargan rumah tangga kita. Satu saat Tuhan pasti akan genapi ketika kita tidak menjadi lelah dengan doa-doa kita. Amin, saudara. Mari saya pengen mengajak kita semua merenungkan firman ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kita naikkan satu pujian. Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia menanti janjimu Sampai ku dapatkan makutah kehidupanku Sampai ku dapatkan makutah kehidupanku Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai ku dapatkan makutah kehidupanku Ku tetap setia untuk melayanimu Terima kasih Bapak Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kami waktu Untuk kami boleh hidup Tuhan Mampukan kami untuk bisa menggenapi setiap firmanmu dalam hidup kami Kami tidak ingin hidup di bawah kutuk Tuhan Tapi kami ingin ambil tindakan untuk hidup di bawah berkat Tuhan Bapak kami tahu kami ada di waktu-waktu yang singkat Karena itu kami harus memperhatikan dengan seksama Bagaimana cara kami hidup hari-hari ini Biarlah kami bukan menjadi orang bebal Tetapi kami jadi orang yang arif Orang yang mengerti rencana dan kendak Tuhan Bukan yang bermain-main dengan dosa Tuhan terima kasih kalau hari ini engkau masih berikan kami kesempatan Itu artinya engkau mengasihi kami Karena itu Bapak setiap kami yang mendengarkan ini Kami mau buka hati kami bagi Tuhan Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Dan mampukan kami Tuhan untuk kembali hidup dalam pertobatanmu Kami mau bertobat Tuhan Kami mau tinggalkan segala jalan yang jahat Dan mempersiapkan hidup semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus Kami tidak ingin jadi pengejek-pengejek akhir jaman Kami tahu kalau sampai hari ini Tuhan belum datang Engkau masih memberikan kami waktu untuk bertobat Terima kasih Tuhan Bukan kebetulan kami mendengarkan firman ini hari ini Kami mau kembali kepada jalan-jalanmu Berkati mereka yang mengambil keputusan hari ini Bapak Untuk kembali kepada jalan Tuhan Mengejar kekudusan dan perkenananmu Kami tidak perlu takut apapun keadaan di depan kami Kami hanya mau bilang kami punya Tuhan yang luar biasa Yang senantiasa memberikan kami peringatan untuk kami setia kepada janjimu Berkati setiap mereka Bapak Bahwa mereka masuk di dalam tanah kekekalan yang sesungguhnya Kami siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya Kami tahu Engkau pakai kami jubah yang putih bersih itu Untuk menyambut sang mempelai itu datang Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus kami membuka hati bagi Engkau Datanglah dan hadirlah dalam hidup kami Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Kami percaya kami terpelihara tidak bercacat celah Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati kesehatanmu Diberkati keuanganmu Bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi orang lain Karena itu terimalah kiranya Berkat dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan yang manis ala rohol kudus Menyertai hidupmu Mulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amen Jika Anda diberkati dengan channel saya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan jangan lupa like, share, dan komen Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan Setiap kali saya mengupload video-video yang baru Jangan takut karena gratis Tuhan memberkati Jangan lupa like, share, dan komen